Intro Setelah berhari-hari saya berada di Kamboja Akhirnya saya menemukan restoran asli Indonesia Namanya adalah Warung Bali Di sini menjual makanan halal dan juga asli Indonesia Nah, sekarang saya lagi lihat menu-menunya yang ada di sini Di Warung Bali ini Bisa dilihat ada ayam penyet Ada sayur asem Ada sate madura Kemudian minumnya juga hampir sama kayak di Indonesia Ada es teh manis Ada jus tomat Ada jus papaya Nasi udok gak ada? Nasi udok babe? Gak ada, ada soto betawi Kalau Pak, ini yang rekomendasi di tempat ini apa? Ada ayam bubuk Bali Ada rendang daging Ada sate ayam Ada ayam bertutu Ada sayam cabai itu Untuk makanan di Kambojanya Ada juga loklat Jadi semacam timis daging Terus ada amok vis Terus semacam kari ikan Terus ada pamiantun sama sombromacu Saya masukkan ayam bumbu Bali Ayam bumbu Bali satu Sate ayam Madura Sate ayam boleh Kalau minumnya? Minumnya ada sirsak Ada paner nanas Ada apel Ada mabiga Ada teks tarik ya? Ada teks tarik Teks tarik Sate ya? Boleh Sate ayam Madura Oke, saya akhirnya pesen sate ayam Madura Dan namanya kalau warung Bali Harus katanya mesen ayam bumbu Balinya Di Kamboja itu makanannya hambar Dan kadang tidak ada pedasnya Makanya ini pertama kali saya makan ada cabai-cabainya Nah ini kalau di Kamboja Nasinya jarang ada yang putih sini Biasanya ada rasanya Kita coba nih Sama pukulnya di Indonesia Makanannya Akhirnya menemukan makanan yang asli Indonesia Selanjutnya kita makan sate nih Saya cobain satenya Tapi sama rasanya Kayak di Indonesia Makan lebih enak Lebih unik rasanya Untuk harga makanan di warung Bali ini Untuk ayam bumbu Bali itu dihargai 2,5 dolar Kemudian ini sate Madura itu Sekitar 3 dolar Nasi Satu Porsi segini Setengah dolar Kemudian Tete tarik Itu Satu setengah dolar Nah setelah saya mencobai masakan dari warung Bali ini Saya langsung Bertemu dengan pemilik atau owner dari warung Bali ini Halo pak namanya saya langsung sebut tadi pak Namanya saya Firdaus Asal dari Kerawang Oh Kerawang Iya Udah di Wambuji ini berapa lama nih pak? Di Kamuja sudah 29 tahun 7 tahun di kedutaan Masak 7 tahun Bali Cafe Warung Bali ini sudah 15 tahun Bisa diceritain kan pak? Pada SobatBola.com dan SobatBola.net Sejarah ini memendirikan warung Bali ini pak? Sejarah mendirikan warung Bali memang cikabakannya Saya memang Masak di kedutaan Terus senang tinggal di Kamboja Akhirnya saya keluar dari Kerawang Dan gabung sama ada Resort Indonesia di Bali Cafe Bali Cafe itu Jadi 7 tahun di Wisma 7 tahun di Bali Cafe Terus kami buka sendiri Karena disini makan Indonesia jarang Dan untuk kedepannya kayaknya Agak lumayan cerah gitu Karena masakan Kamboja beda banget dengan masakan Indonesia Yang dikenal dengan keaslian bumbu-bumbu Dan rumpah-rumpah yang ini Terus sampai sekarang Ya saya harap Ya saya pikir Kenapa tidak Di Kamboja Ada Resort Indonesia Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan Resort Indonesia Tapi ya ini berarti Warung Bali sudah 15 tahun di Kamboja sini Yang beli itu hanya orang Indonesia Atau warga Kamboja Atau warga atur asing Sebelum covid terjadi Itu 75% kami pelanggan orang-orang bule Dan bukan mereka yang pernah datang ke Indonesia Tapi disini Dikenal dengan keaslian bumbu Indonesia Karena berbeda dengan masakan lokal disini Terus Orang masyarakat Indonesia Malaysia dan sekitarnya Dan terakhir Akhir ini Baiklah orang-orang Kamboja Yang tadinya tidak mau mengenal masakan orang asing Tapi sekarang Alhamdulillah Beliau Mereka sudah mulai datang untuk menikmati masakan Indonesia Untuk warga Indonesia yang mau datang ke Kamboja Datangnya kemana Pak? Untuk menemukan warung Bali ini? Warung Bali ini Disilakan datang ke jalan 178 178 Nomor 25 EO Disamping Istana Raja Oh Istana Raja Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Setelah tadi saya makan sate ayam Madura Dan ayam bumbu Bali Akhirnya saya kenyang juga Nih sampai dibawah ini sama yang punya nih Oke Sekian vlog kali ini Jangan lupa update terus Berita-berita dari SEA Games 2023 Kamboja Hanya di Bola.com dan Bola.net See you Sub indo by broth3rmax